Intro Shalom jemaat yang dikasih Tuhan Apa kabar saudara hari ini Semoga saudara tetap di dalam keadaan yang baik Saudara-saudara saya ingin sharing sebuah buku Judulnya Not a Fan Ini ditulis oleh seorang pastor bernama Kyle Eidelman Yang kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bukan seorang penggemar Nah saudara dalam buku ini Pastor Kyle Eidelman bertanya kepada pembacanya Apakah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Adalah seorang pengikut atau seorang penggemar Saudara pertanyaan ini menarik Apakah kita seorang pengikut atau seorang penggemar Dan bacaan yang akan kita renungkan adalah Yohanes 6 ayat 66 Dikatakan disitu mulai dari waktu itu Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia Sudah apa yang terjadi dari kisah Yohanes 6 ayat 66 ini Apa yang membuat murid-murid mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia Sudah Kyle Eidelman dalam bukunya Not a Fan ini Menggambarkan kisah memilukan dalam Yohanes 6 Setelah searian penuh mengajar Yesus tahu orang-orang yang mengikutinya ini dalam kondisi yang lapar Maka disitulah terjadi sebuah peristiwa Sesudah Yesus memberi makan 5 ribu orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan Dan selesai makan orang-orang tersebut Ternyata tidak langsung pulang Mereka memutuskan untuk berkemah dan menemu Yesus keesokan harinya Mereka inilah yang oleh Pastor Kyle Eidelman dikatakan Sebagai sejumlah besar penggemar berat Yesus Maka keesokan harinya orang banyak itu terbangun Dan merasa lapar lagi Lalu kemudian mereka sibuk mencari Yesus Sebab Yesus menjadi tiket makan mereka Namun setelah mereka mencari mereka tidak bisa menemukan Kenapa? Karena Yesus dan murid-muridnya telah berlayar Keseberang danau Dan mereka tidak berhenti disitu Mereka terus mengejar Dan berhasil mengejar Yesus Dan pada saat itu kondisi mereka sudah sangat lapar Namun Yesus telah memutuskan Sesudah untuk menutup layanan prasmanan makan sepuasnya Dia tidak mau lagi membagi-bagikan sampel gratis Dalam ayat 26 Jonas nam ayat 26 dikatakan Aku berkata kepadamu sesungguhnya Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda Melainkan kamu telah makan roti dan kamu kenyang Yesus tahu sesudara orang-orang ini tidak menempuh berbagai kesulitan Dan rela berkorban karena ingin mengikuti dia Mereka hanya mengharapkan makanan gratis Maka itu dalam ayat 35 Yesus menawarkan dirinya sendiri Namun pertanyaannya apakah itu cukup? Bahkan ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup Yesus mau menunjukkan bahwa saat itu adalah Yesus menjadi satu-satunya hidangan yang ada di dalam daftar menu Dan orang banyak itu harus memutuskan Apakah Yesus saja sudah cukup? Ataukah mereka masih lapar dan mengharapkan sesuatu yang lebih? Inilah yang akhirnya kita baca di penghujung pasal ini Yohon 6 ayat 66 Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri Dan tidak mau lagi mengikuti dia Sesudara kisah ini digambarkan oleh seorang Pastur bernama Karl Edelman Dan dia mengatakan Ini sebuah kisah yang memilukan Banyak diantara kita yang percaya kepada Kristus Mengikut karena mengharapkan sesuatu Dia bukan seorang pengikut Dia hanya seorang penggemar Karena dia melihat sesuatu yang luar biasa Dari apa yang dia ikuti Mari sesudara mulai hari ini kita menjadi seorang pengikut Yesus Yang berkomitmen dengan sepuluhnya Dalam situasi apapun yang sedang kita jalani Tuhan memberkati kita Amin Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Tuhan Hari ini kami diingatkan Bahwa sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Kami seharusnya menjadi pengikut Dan bukan sekedar penggemar Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan Supaya motivasi kami Benar sungguh Untuk mengikut Tuhan Dalam situasi apapun yang kami hadapi Tuhan tetap bersama dengan kami Kami serahkan hidup kami hari ini Tuhan Hanya ke dalam tangan kasih penyertaan Tuhan Di dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus Kami sudah berdoa Amin Tuhan memberkati kita Dan terus melindungi kita